Nah kelihatan sekarang bedanya sedikit Jadi proaktif rate buat bullying and harassment AI kami masih belum secanggih Waktu kita nyari konten untuk terorisme dan hate speech Jadi most of content yang kami remove Bulan Januari sampai Maret Itu kebanyakan dilaporkan dulu sama user Baru kita takedown Ada beberapa alasan kenapa ini berbeda Karena internally Facebook Dan sebenarnya externally kami juga melakukan Banyak konsultasi eksternal Terorisme itu isu yang udah ada lama banget Dan itu bisa menyebabkan Akhirnya real world harm Makanya di awal kami invest a lot Untuk make sure kita catch bad content Yang pro terorisme misalnya Abis itu hate speech comes next Jadi for bullying Ya masih banyak development yang harus dilakukan Karena resources kami kemarin Lebih difokuskan ke terorisme dan hate Dan sama sekali untuk Instagram Ya dan saya pikir Sudah segitu aja Mas Darang mungkin abis ini Mas Darang apa Mas Ito Terima kasih banyak Ega Terima kasih banyak Ega Atas paparannya Yang cukup jelas dan sangat Mendefinisikan Sangat bagus dalam mendefinisikan Bagaimana Facebook menangani Berbagai tantangan Keamanan manusia Atau human security Keamanan insani Atau human security Di Facebook Seperti masalah ujian kebencian Masalah terorisme Dan masalah-masalah sejenisnya Sekarang saya serahkan kepada Mas Ito Atau Mas Brutu Untuk membahas Apa yang telah disampaikan oleh Ega Dan apakah ada hal-hal yang perlu Ditelah lebih lanjut dari segi akademis Kepada Mas Ito saya serahkan Terima kasih Mas Darang Terima kasih Ega Selamat datang kembali di Departemen Sedikit background sebetulnya Ega ini Saya kenal Ega itu pertama kali Karena tiba-tiba ada mahasiswi Yang mau menulis tentang Targeted killings dengan drone Jadi penggunaan drone di dalam Operasi kontraterot Dan itu sangat taktikal Makanya ketika Ega Kemudian memutuskan Untuk mengambil S2 di King Saya pikir jalurnya udah bener tuh Jadi dari kontraterorisme Kemudian lari ke Apa namanya Perang Tapi ternyata abis itu Belok ke cyber Cybernya sebenarnya bukan Bukan cyber security ya Tapi lebih pada Bagaimana Bekerja di Facebook Yang berurusan dengan Lebih banyak tentang Keamanan Insani Terima kasih juga Presentasinya Ega Ada beberapa Hal yang menarik Sebetulnya untuk Didiskusikan Nah karena tema kita itu Lari ke Human insecurity Dengan Cyber security Mungkin yang Yang harus kita Pertimbangkan Begini Kalau bagi saya Karena saya kan cenderung Tradisionalis Di dalam kajian keamanan Kedua konsep ini Sebetulnya Sama-sama Jauh Jauh itu dalam artian Dia completely Jadi saya yang Campur-campur Dia sangat berbeda Dari keamanan tradisional Jadi dia tidak fokus Ke negara Dia fokus ke individu Kalau human security Kemudian ketika kita Bicara soal Cyber security juga Di dalam kajian Keamanan yang Lebih tradisional Jarang sekali kita pakai Istilahnya adalah Cyber security Kalau misalnya kita Ngomong dalam konteks perang Kita ngomongnya cyber war Jadi konsep cyber warfare Itu lebih 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 dominan Dalam kajian akademiknya Kalau tidak Kita bicara Network Kalau Beberapa konsep lain Yang bisa dipakai Nah secara Konsep sendiri Kajian tentang Cyber security Itu juga Tidak terlalu Banyak Didalami Artinya begini Yang lebih banyak Menulis Yang lebih banyak Membicarakan soal Cyber security Itu biasanya Policy oriented Jadi dia Betul-betul Dipakai untuk Mengatasi masalah Sebetulnya disitu Kalau kita bicara Dalam konteks Jurnal akademik Salah satu Jurnal Rujukan di kajian Keamanan Contemporary security Policy Itu baru Tahun 2020 Baru edisi pertama Tahun 2020 Mereka bicara Soal Apa sih Konsep Cyber security Dan itu Dari Sabang Sampai Merauke Artinya Definisinya Tidak pernah Satu Jadi dia Beragam sekali Kemudian Lebih banyak Perdebatannya Daripada Tidik temunya Jadi Tadi kan Yang dijelaskan Ega Dia bicara Soal Persebaran Hoax Tapi kalau kita Bicara cyber security Kan kita juga Bicara bagaimana Keamanan itu Nanti Tercipta Dari teknologinya Atau tantangan teknologinya Kayak apa Tadi ada juga Di dalam Presentasinya Ega Nah dari situ Sebetulnya Ada dua Dua poin Kalau kita bicara Secara konseptual Dari apa yang Yang tadi Didiskusikan oleh Ega Poin pertama itu Kita bicara Soal lokusnya Kalau kita Bicara Cyber security Itu kan Mau tidak mau Kita bicara Soal Cyber space Sementara Kalau kita bicara Soal cyber space Teman-teman Yang dari Kajian HI Terutama kajian Keamanan Yang lebih tradisional Biasanya akan Kebingungan Ini letaknya Dimana nih Dia Apakah bagian Dari Wilayahnya Negara Karena kan Kalau kita Bicara soal Kata security Biasanya Dia akan Melekat pada Negara Nanti kan Perdebatan-perdebatannya Kemudian akan Muncul Kalau misalnya Tadi dari Presentasinya Ega Misalnya Facebook Punya Standar Community Policinya Artinya Itu Defined By Facebook Entah Dengan standar Bagaimana Cara membuat Standarnya Mungkin Mendengarkan Masukan-masukan Dari berbagai Pihak Tapi yang Kemudian Jadi Regulatornya Adalah Facebooknya Bahwa Konten yang Kayak gini Ini yang Boleh Konten yang Kayak gini Yang gak Boleh Nah Sementara Ketika kita Bicara Dalam konteks Keamanan Keamanan Kita akan Selalu Bicara Terus Peran Negaranya Ada Dimana Bagaimana Kemudian Relasinya Kalau ada Katakanlah Begini Yang kemarin Ditanyakan Ketika Mark Zuckerberg Dipanggil Ke Kongres Apakah Facebook Akan Menurunkan Iklan-iklan Politik Yang Manipulatif Atau Ditengarai Menyebarkan Kebencian Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Pertanyaannya kan Kemudian Ini Ini domainnya Ada dimana Apakah Itu menjadi Kewenangannya Facebook Untuk Memberikan Garansi Keamanan Pada Individunya Atau Negara Harus masuk Disitu Sementara Kan Tidak Semua Negara Sudah Punya Aturan Yang Gamblang Mengenai Hal-hal Seperti Ini Indonesia Kan Juga Masih Berusaha Untuk Mengembangkan Kita Punya Undang-Undang ITE Tapi Undang-Undang Keamanan Cybernya Juga Belum Muncul Disitu Belum Ada RUU Kemarin Mental Dari Pembahasan DPR Dan Sekarang Kayaknya Digodok Ulang Jadi Itu Problem Pertama Nanti mungkin Ega Akan Bisa Menjawab Memperdebaskan Yang kedua Terkait Dengan hal itu Juga Kita Tidak hanya Bicara Soal Providernya Tapi Kita Juga Akan Bicara Soal Objek Keamanannya Siapa Jadi Artinya Kalau kita Bicara Dalam konteks Cyber Space Facebook Kan Salah satunya Yang ada Disana Sebetulnya Yang kita Lindungi Itu Orangnya Individu Individunya Atau Yang lain Negara Karena Kalau kita Bicara Soal Perlindungan Terhadap Individu Individunya Meskipun Tadi Ega Menjelaskan Bahwa Yang pasti Kan Gak Boleh Kucing Kemudian Binatang Peliharaan Masuk Kesitu Dan Seterusnya Tapi Ada Berapa Banyak Akun Palsunya Ada Berapa Banyak Sebetulnya Jadi Kalau kita Bicara Populasi Facebook Apakah Bisa Dijamin Bahwa Seluruh Populasi Facebook Itu Memang Orang Benera Dari Situ Kemudian Muncul Pertanyaan Kalau Misalnya Kayak Gini Apakah Kita Masih Tetap Akan Fokus Melindungi Individunya Melindungi Humannya Sementara Kita Gak Tau Kita Gak Bisa Fully Confirm Bahwa Yang Bersangkutan Ini Memang Real Adanya Itu Konsen Itu Juga Muncul Dan Dalam Konteks Indonesia Kan Itu Banyak Terjadi Ada Akun Akun Falsu Yang Kemudian Secara Sengaja Menyebarkan Berita-berita Bohong Melakukan Bullying Dan Seterusnya Jadi Itu Juga Jadi Konsen Kalau Kita Bicara Soal Human Security Makanya Saya Kemudian Ketika Ngobrol Dengan Anitya Lebih Memilih Kata Insecurity Instead Of Security Karena Buat Saya Lebih Pas Untuk Menangkap Itu Terkait Dengan Lokus Ada Dua Konsen Yang Kedua Terkait Dengan Threat Nya Threatnya Itu Begini Tadi Kan Yang Disampaikan Ega Itu Sebetulnya Banyak Bicara Soal Itu Ancaman Ancaman Yang Secara Sengaja Dilakukan Ada Orang Yang Melakukan Bullying Dia Menyeberkan Konten Kebencian Atau Dia Kemudian Berusaha Untuk Mengekspan Kelompok-kelompok Teror Dan Terusnya Tapi Kan Ada Juga Tadi Kan Muncul Juga Di Dalam Presentasinya AI Bekerja Nah Nah Ketika Kita Bicara Dunia Cyber Kemudian Kita Bicara Ancaman Di Dalam Dunia Cyber Kan Ada Dua Sebetulnya Ada Ancaman Yang Sifatnya Intentional Dan Ada Ancaman Yang Sifatnya Tidak Disengaja Yang Datangnya Itu Dari Teknologinya Itu Sendiri Artinya Kita Nggak Pernah Bisa Memastikan Bahwa Kinerjanya AI Tersebut Itu Tidak Punya Penyakit Bawaan Algoritmanya Nggak ada Salahnya Nggak ada Cacatnya Kita Nggak pernah Tahu Itu Kalau Misalnya Tadi Ditunjukkan Datanya Bahwa Untuk Ujaran Kebencian Dan Untuk Terorism Itu Aktif Sekali Kita Masih Punya Masih Punya Keraguan Ini Benar Atau Nggak Jadi Tretnya Sebetulnya Apakah Itu Intentionally Dilakukan Oleh Orang Atau Sebetulnya Memang Ada Masalah Di Dalam Sistem Itu Sendiri Kalau Istilah Yang Dipakai Kalau Kita Bicara Yang Intentional Biasanya Systemic Tretnya Jadi Masalah-masalah Yang datang Dari Teknologinya Itu Sendiri Karena Kalau Kita Bicara Soal Soal Cyber Security Kita Mau Bicara Soal Teknologi Bicara Soal Sains Dan Yang Terakhir Nanti Bagaimana Teknologi Dan Sains Itu Masuk Kerana Politik Jadi Interaksi Dari Tiga Ini Yang Kemudian Akan Menimbulkan Banyak Gejola Termasuk Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Indonesia Tahun Lalu Dua Tahun Lalu Sampai Tahun Lalu 2018 2019 Kebetulan Saya Melakukan Riset Tentang Teknologi Jadi Teknologi Dan Indonesia 2030 Di Situ Kelihatan Betul Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Indonesia Satu Kita Punya Masalah Di Dalam Institusinya Jadi Siapa Yang Harus Punya Kewajiban Untuk Memberikan Jaminan Keamanan Dan Jaminan Keamanannya Diberikan Kesiapa Dan Seterusnya Ya Itu Jadi Masalah Ada Masalah Institusional Yang Klasik Kalau Dalam Konteks Indonesia Yang Kedua Sumber Daya Manusia Karena Meskipun Ada Artificial Intelligent Yang Kayak gini Kayak gini Kan Tetap Butuh Orang Yang Memang Punya Kapasitas Di Situ Kemudian Yang Ketiga Yang Juga Sama Reportnya Sebetulnya Adalah Infrastrukturnya Infrastruktur Kan Kalau Kita Ngomong Seperti Ini Kan Kalau Kita Tanya Kapasitas Antara Facebook Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menyediakan Jejaring Kayaknya Kan Akan Kelihatan Timpangnya Jadi Itu Juga Jadi Masalah Kalau Kita Bicara Dalam Kalau Saya Bilang Babak Belur Nanti Ada yang Ngomel Tapi Kita Masih Agak Kedodoran Bukan Babak Belur Itu Beberapa Poin Itu Beberapa Poin Dari Situ Sebetulnya Nanti Selain Dua Hal Tadi Yang Mungkin Bisa Kita Diskusikan Saya Sebenarnya Punya Pertanyaannya Begini Facebook Itu Korporasi Kalau Korporasi Itu Sepanjang Yang Saya Pahami Dia Memang Punya Standar Punya Kesepakatan Kesepakatan Tapi Logikanya Kan Berbeda Dengan Logika State Logikanya Berbeda Dengan Logika Negara Lebih Lebih Lagi Facebook Itu Kan Beroperasi Di Seluruh Dunia Ada Enggak Pengalaman Pengalaman Itu Misalnya Dengan Negara Yang Memang Sudah Establish Regulasinya Kayak Apa Mana Yang Dominan Apakah Facebook Kalau Ketemu Dengan Pemerintah Amerika Serikat Itu Mana Yang Lebih Kuat Kalau Ketemu Pemerintah Cina Kan Darang Lebih Tahu Hasilnya Apa Kemudian Nanti Dari Situ Kalau Misalnya Facebook Ketemu Dengan Indonesia Gimana Yang Kita Dengarkan Berapa Tahun Yang Lalu Tahun Yang Sebelumnya Itu Kan Ada Problem Antara Facebook Dengan Pemerintah Vietnam Dalam Konteks Kayak Gini Ini Gimana Karena Facebook Ngakunya Tadi Dari Presentasinya Ega Kalau Ngakunya Kesannya Saya Kayak Judging Dari Presentasinya Ega Seakan-akan Lebih Berpihak Pada Standar Internasional Tentang Tentang Human Right Saya Pakai Kata Human Security Agak Ragu Tapi Kalau Human Rights Kayaknya Oke Jadi Kan Ada Universal Values Nah Ini Gimana Gak Ketika Dia Tabrakan Dengan Otoritas Negara Gimana Saya Rasa Itu Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Kita Diskusikan Dulu Bersama Kalau Nanti Ada Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Mas Darang Silahkan Silahkan Mas Darang Silahkan Terima kasih Banyak Mas Ito Atas Paparannya Dan Pembahasan Dari Apa Yang Ega Sudah Sampaikan Sebelum Kita Masuk Ke Tanya-jawab Karena Memang Ada Pertanyaan Menarik Dari Audiens Saya Persilahkan Bagi Ega Untuk Menanggapi Apa Yang Tanyakan Dan Dibahas Oleh Mas Saya Jadi Throwback Dicecer Skripsi Sama Mas Itu Udah Lama Tapi Tapi Mas Great Question Menurut saya Pertanyaan Oke Jadi Tadi aku Catat juga Pertanyaannya Mungkin Aku bisa Jawabnya Sambil Agak Digabung Terus Kita Diskusi Lagi Yang Pertama Yang Pengen Saya Komentarin Banget Mas Itu Nanya Ini State Rollenya Itu Dimana Kalau Misalnya Kebijakan Facebook Dibikin Berdasarkan Sandar Human Right Yang Global State Datangnya Dari Mana Mungkin Menarik Juga Buat Dibahas Sedikit Karena Ini Pas Banget Tim Saya Yang Kerjain Jadi Gimana Sebenarnya Kebijakan Polisi Facebook Itu Dibikin Jadi Ada Beberapa Sources Yang Mas Bila Pertama Itu Benar Jadi Kita Melihat Dokumen Dokumen Internasional Dan Kami Juga Melakukan Banyak Engagement External Jadi Tim Saya Namanya Stakeholder Engagement Karena Setiap Kali Facebook Ada Dia Mau Launch Polisi Baru Hate Speech Baru Atau Polisi Bullying Baru Jadi Saya Harus Ngobrol Sama Akademisi NGO Experts Di APEC Mengenai Menurut Mereka Polisinya Jadi In a way Dan Ini Bukan Cuma APEC Doang Karena Saya Di Singapura Time Zonen APEC Jadi Saya Ngobrol Sama Secular Di APEC Tapi Calling Saya Yang Di Eropa Juga Ngobrol Sama Banyak Secular Di Sana Di Middle East Di North Amerika Di Tempat Mereka Akan Ada Ngobrol Mengenai Kebijakan Yang Akan Mel Gimana Caranya Supaya Polisi Ini Make Sense Globally Kalau Mas Tanya Ya Terus Kalau Gitu State Dimana Sebenarnya Untuk Banyak Banget Polisi Mas Kita Ada Interest Sama State Buat Hal-hal Kayak Safety Child Safety Terrorism Sexual Exploitation Fraud Bullying Sebenarnya Standar Kita Dan Apa Yang State Mau Di Semua Negara Gak Berbeda Jadi Sebenarnya Gak Sering Sering Kepentok Antara Apa Yang Kita Mau Dan Apa Yang State Mau Karena A lot Of Time Align Tapi Juga Karena Kita Polisi Development Prosesnya Kadang-kadang Kita Ngobrol Juga Sama Gobermen Ya Tapi Kita Kasih Disclaimer Juga Kita Ada Tim Yang Tektokan Sama Pemerintah Negara Mereka Masing-masing Itu Bukan Tim Saya Jadi Ada Tim Regional Di Tiap Negara Mereka Juga Ngobrol Sama Government Tapi Lebih Dari 2,5 Miliar Orang Yang Maka Facebook Di Dunia Community Standard Satu Jadi Kita Harus Gimana Caranya Align Supaya Semua Orang Lumayan Happy Tapi Juga Untuk Menyebatannya Itu Mas Kan Kebijakan Di Negara Beda-beda Kita Juga Tim Content Polisi Jadi Org Saya Itu Juga Lumayan Diverse Kita Juga Hire Orang Orang Yang Latar Belakangnya Berbeda Saya Orang Indonesia Ada Orang Dari Macem Macem Supaya Kita Harapannya Bisa Merepresentasikan Apa Yang Maksud Di Region Kita Masing-masing Misalnya Dan Sekarang Walaupun Kasarnya Kita Mungkin Standarnya Gak Selalu Align Sama State Dan Sebenarnya Mas Itu Itu Bersetan Yang Balik Banget Udah Bertahun Tahun Orang Bilang Kayak Ini Gimana Facebook Kok Masa Kita Dimin Aja Mereka Bikin Kita Baru Nge-launch Yang Namanya Oversight Board Jadi Kita Bikin Body Yang Independent Yang Kita Bantu Setup Tapi Udah Gitu Bakal Lepas Dari Facebook Yang Isinya Adalah Expert Sekarang Kayaknya Baru Sekitar 20 Orang Nanti Oversight Board Ini Juga Akan Hire Sendiri Orang Dari Negara Lain Untuk Nge-audit Kebijakan Decision Yang Kontroversial Kasarnya Dan Secara Publik Sekarang Dari APEC Ada Satu Orang Indonesia Ada Satu Orang Pakistan Pokoknya Totalnya Baru Sekitar 20 Orang Jadi Harapannya Ini Bisa Mengadress Concern Yang Sangat Valid Yang Mas Ito Bilang Supaya Facebook Jangan Sendiri Sendiri Aja Enak Sendiri Enggak Ada Yang Check And Balancenya Kayak Gitu Jadi Sekarang Udah Ada Oversight Board That Being Said Saya Realistis Juga Kadang-kadang Enggak Selalu Alain Sama State Contoh Vietnam Tadi Mas Ito It's A very Good Example Jadi Mungkin Buat Teman-teman Yang Lain Untuk Masih Konteks Jadi Di Vietnam Kita Pernah Dapat Order Dari Pemerintah Vietnam Buat Take Down Beberapa Post Yang Mengkritik Government Karena Bagi Mereka Itu Enggak Itu Illegal Karena Itu Tidak Tidak Konstisional Berdasarkan Negara Mereka Akhirnya Setelah Back And Forth Beberapa Kali Dengan Berat Hati Facebook Memutuskan Untuk Comply In That Specific Case Buat Itu Saya Belum Pindah Ke Tim Ini Tapi Itu Desis Yang Lumayan Tough Karena Kalau Berdasarkan Standar Komunitas Facebook Political Speech Kritisism To Government Itu Tidak Violating Kalau Misalnya State Nya Bilang Kayak Coy Lu Take Down Ini Hate Speech Ya Pasti Kita Take Down Karena Kita Juga Percaya Itu Tidak Bagus Tapi Kalau Political Speech Itu Menempatkan Facebook Di Posisi Yang Agak Sulit Nih Karena Kan Visi Kita Adalah Kita Mau Make Sure Bahwa Orang-orang Bisa Voyside Opinion Dan Sebagai Perusahaan Yang Sangat Align Sama Demokrasi Kita Pengennya Idealnya Orang-orang Bisa Melakukan Itu Tapi Waktu Di Vietnam Spesifik Itu Keputusan Yang Sangat Tough Bahkan Buat Kita Waktu Itu Kita Udah Lumayan Di Trottle Di Negara Itu Jadi Akses Ke Facebook Dibikin Kalau Nggak Salah Super Lambat Jadi Banyak Orang-orang Susah Buat Akses Facebook Dan Akhirnya Keputusan Kita Buat Komplai Sama Vietnam Itu Karena At The End Of Day Kita Mau Kasih Service Ke User Kita Di Facebook Untuk Jualan Kita Punya Banyak Small Medium Businesses Di Facebook Yang Kita Bantu Untuk Setup Ads Dan Disitulah Mereka Cara Mendapatkan Uang Sehari-harinya Buat Hidup Dan Sebagainya Jadi Pada Intinya Akhirnya Waktu Itu Kita Oke Kita Akan Komplai Kali Ini Karena Kita Masih Mau Memastikan Bahwa Orang-orang Di Vietnam Can Still Be Connected Dan Masih Bisa Pakai Dan Kadang Kita Harus Mereka Mereka Kalau Contoh Yang Satu Lagi Yang Masih Soal Political Ads Di Amerika Jadi Keputusannya Facebook Adalah Kalau Political Ads Apabila Itu Pertama Diperbolehkan Kedua Kalau Misalnya Political Ads Melanggar Sandar Komunitas Facebook Itu Akan Tetap Di Takedown Apabila Itu Political Ads Atau Bukan Tapi Apabila Political Ads Misinformation Secara Spesifik Itu Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Tidak Akan Dikirim Ke Fact Checker Jadi Misinformation Itu Kebijakan Yang Beda Sendiri Mereka Spesial Dan Akhirnya Rasionalnya Kenapa Kita Memutuskan Hal Itu Spesifik Soal Political Speech Terutama Di Amerika Itu Karena Facebook Kan Private Company Dan Political Speech Itu Spektrumnya Definisinya Luas Banget Bisa Aja Speech Dari Politician Tapi Bisa Juga Kayak Kampain Mengenai Women Empowerment Atau Kampain Mengenai Climate Change Atau Black Life Matter Bisa Bisa Dikategorikan Sebagai Political Speech Juga Dan Apabila Mereka Berbayar Itu Jadi Political Ads Juga Jadi Sebagai Perusahaan Swasta Kita Apabila Itu Political Speech Kita Tidak Mau Jadi Pihak Yang Menentukan Kayak Oh Yang Ini Mungkin Misinformation Jadi Di Fact Check Aja Oh Yang Ini Enggak Jadinya Makanya Kita Ngambil Keputusannya Kalau Political Kita Akan Allow Dan Itu Gak 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 Mas Darang Saya Masih Boleh lanjut Nih Gak Tadi Pertanyaannya Mas Itu Ada Masih Boleh Selesaikan Dulu Aja Santai Baik Oke Yang Kedua Yang Kedua Tadi Pertanyaannya Sebenarnya Objek Keamanannya Yang Kita Sebagai Orang Wurtad Dari Pengselat Yang Sejati Mas Mbak Iris Ini Enggak Mbak Iris You Will Be Proud Ya Objek Keamanannya Individu Mas Yang Kita Care About Adalah Individual Disini Kalau Mas Itu Nanyanya Fake Account Gimana Itu Kan Ada Banyak Tuh Kita Enggak Alaw Fake Account Tetap Dan Sebenarnya Tadi Enggak Ada Di Presentasi Saya Tapi Kita Punya Beberapa AI Advanced Yang Kalau Misalnya Ada Ada Beberapa Skor Saya Bukan Engineer Gak Ngerti Gitung Gimana Tapi Setahu Saya Ada Skor Jadi Kalau Ada Orang Bikin Fake Account Baru Itu Bisa Catch Sama Artificial Intelligence Udah Gitu Bisa Langsung Di Take Down Apabila Skor Kepalsuannya Tinggi Atau Kalau Gak Terlalu Tinggi Masih Didi Dan Dan Sehubungan Sama AI Karena Mas Itu Juga Sempat Bahas Jadi AI Ini Memang Tidak Sempurna Mas Dan Mungkin Sedikit Lebih Banyak Informasi Bahkan Untuk Konten Kayak Hate Speech Atau Terrorism Sama Ada Skor Juga Ini Kalau Ada Hate Speech Kira-kira Mereka Kira-kira Ini Pasti Melanggar Atau Ada Kemungkinan Ini Sebenarnya Enggak Melanggar Jadi Di Back Ada Sistemnya Classifier Ada 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 Skor Juga Jadi Ntar Dia Bilang Oh Ini Saya Yakin 100% Ini Hate Speech Dari Indonesia Saya Mau Take Down Tapi Kalau Misalnya Skor Kepedean Dia Tidak Terlalu Tinggi Yang Terjadi Adalah Sama AI Dia Di Rout Ke Human Reviewer Jadi Human Reviewer Nya Ngeliat Oh Dia Ngequote Hate Speech Tapi Di Bawahnya Dia Bilang Saya Nggak Setuju Sama Kalimat Ini Berarti Itu Jadi Nggak Jadi Hate Speech Dan Ini 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 Hal Yang Kami Lakukan Karena Kita Sadar Bahwa AI Ini Tidak Sempurna Dia Di Train Terus Dengan Cara Memberikan Kita Berikan Banyak Contoh Ke Dia Kita Kasih Tahu Ya Next Time Yang Ini Tidak Melanggar Loh Jadi Next Time Kamu Jangan Langsung Hapus Ya Jadi Kasarnya AI Ini Juga Dilatih Tapi Itu Sangat Komplikasi Karena Kadang-kadang Sekarang Di beberapa Negara Yang saya Tahu Misalnya Bahkan Beberapa Emoji Emoji Sekarang Itu Bisa Jadi Simbol Buat Sexual Exploitation Atau Bahkan Simbol Untuk Objectification Jadi Kan Kita Berusaha Catch up Dengan Trend Yang Terjadi Buat Ngasih Tahu Classifier Nanti Lain Kali 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 Gini Keputusannya Beda Lagi Jadi Kita Selalu Berusaha Catch up Tapi That's Why Human Reviewernya Masih Selalu Ada Buat Close That Gap Kayak Gitu Dan Selain Itu Juga Kita Punya Yang Kita Sebut Audit System Jadi Classifier Ini Jadi AI Ini Dimaintain Oleh Engineer Tapi Juga Kalau Misalnya AI Nge Catch Konten Bahasa Indonesia Jadi Kita Juga Punya Tim Yang Bisa Berbahasa Indonesia Yang Ngecek Setiap Berapa Lama Ini AI Masih Bener Ngan Kok Yang Lu Tangkep Makin Kesini Makin Gak Jelas Misalnya Kayak Gitu Jadi Dia Juga Ada Nge Review Untuk Memastikan Bahwa Itu Kementerian Likewise Human Reviewer Juga Ada Auditing System Dimana Human Reviewer Ngecek Nih Terus Human Reviewer Banyak Misalnya Kasarnya 100 Orang Nanti Ada Mereka Tuh Decision Mereka Sekian Mereka Ambil Itu Akan Diaudit Oleh Tim Lain Di Atasnya Untuk Memastikan Bahwa Oke Kita Semua Align Karena Kasarnya Kita Pengen Apabila 100 Reviewer Ini Diberikan Satu Konten Yang Sama Persis Mereka Harusnya Ambil Semuanya Keputusannya Sama Kalau Misalnya Itu Semuanya Harusnya Bilang Ini Hate Speech Saya Mau Remove Tapi Kadang-kadang Makanya Auditing Proses Itu Penting Ketika Dalam Auditing Proses Kanaryo Pertama Tiba-tiba Ada yang Auditornya Sadar Coy Kok Satu Reviewer Ini Salah Mulu Ya Gitu Kok Jadi Keputusannya Beda Terus Sama Teman-temannya Dalam Situasi Tersebut Berarti Mungkin Satu Orang Mbak Atau Mas Reviewer Ini Perlu Di Training Lagi Supaya Mereka Ngerti Polisinya Nah Tapi Kadang-kadang Auditornya Gini Wah Kok Ini Kalo Misalnya Terjadi Yang Terjadi Adalah Itu Bisa Jadi Indikator Bahwa Ada Gap In Our Policy Jadi Mungkin Jadi Itu Bisa Jadi Feedback Jadi Itu Bisa Feedback Ke Tim Saya Yang Sekarang Karena Tim Saya Tim Yang Nulis Polisi Hey Ini Hate Speech Polisi Kok Gak Konsisten Implementasinya Mungkin Ada Gap Mungkin Kebijakan Yang Kita Punya Sekarang Itu Gak Bisa Capture Trend Yang Terjadi Di Masyarakat Sekarang Mungkin Lo Harus Benerin Polisinya Jadi Ya udah Gitu Aja Terus Oh Iya Kayaknya Kita Harus Update Hate Polisinya Ya udah Kita Update Kita Training Lagi Ke Content Moderator Kalau Itu Terjadi Lagi Kita Update Lagi Jadi Emang Banyak Maksudnya Pasti Itu Work In Progress Bergantung Dengan Orang Orang Lagi Ngomongin Apa On The Ground Dan Karena Kita Pertest People First Mas Tadi Mas Nanya Gimana Kalau Misalnya Mereka Gak Sengaja Gimana Caranya Kamu Tahu Kalau Itu Sengaja Atau Nggak Sengaja Kita Sejujurnya Tidak Pernah Menganggap Itu Nggak Pernah Take It As Consideration Mereka Intentional Atau Enggak Yang Mending Asal Violating Ketahuan Kita Akan Remove Tapi Saat Remove Kita Ada Messaging Ke User Kayak Halo Mas Ito Pada Intinya Kita Remove Content Yang Ini For Hate Speech Karena Itu Melanggar Kebijakan Hate Speech Kami Jadi Apalagi Orang Orang Indonesia Saya Merasa Kalau Ngelihat Orang Indonesia Bullying Polisi Itu Kan Yang Termasuk Bullying Polisi Adalah Kalau Ngatain Fisical Feature Itu Kalau Direport Sama Orang Yang Bersangkutan Itu Bisa Di Take Down Dan Di Indonesia Kan Lumayan Biasa Kayak Ngomentarin Bentuk Badan Dan Sebagainya Jadi Harapannya Ketika Kita Remove Ketika Kita Take Down Kita Kasih Kita Educate User Juga Supaya Mereka Tahu Kayak Ya Oke Berarti Ini Melanggar Ya Udah Berarti Gue Jangan Post Kayak Gini Lagi Oke Sangat Detail Penjelasannya Dari Ege Dan Sangat Banyak Hal-hal Yang Sepertinya Curhat Dari Kejaan Sekarang Kita Bisa Membuka Sesi Tanya Jawab Dengan Para Peserta Kebetulan Sudah Ramai Bertebaran Pertanyaan Di Zoom Kalau Di Belum ada yang bertanya Jadi kita fokus Ke pertanyaan Di Zoom Yang pertama Dari Pak Rikson Dari Badan Cyber Dan Sandi Nasional Beliau Bisa bertanya Lebih langsung Karena ini Khusus Spesifik Mbak Ega Mengenai Ujaran Kemenjian Kepada Pak Rikson Saya Persilakan Oke Baik Terima kasih Kesempatannya Pada Panitia Baik Saya Gultom Dari BSSN Mbak Saya Sebenarnya Sudah Chat Informasinya Tentang Apakah AI Mendeteksi Konten Terkait Ujalan Kebencian Yang Tadi Dibilang Deteksi Ujalan Kebencian Dini Sebelum Adanya Report Apakah Sudah Available Dalam Bahasa Indonesia Karena Gini Seperti Kita Ketahui Bahasa Indonesia Berbeda Dengan Bahasa Inggris Dimana Definisi Dalam Bahasa Indonesia Belum Tentu Kata-kata Itu Belum Tentu Berupakan Hate Speech Kemudian Disitu Mbak Menyampaikan Istilah Katanya Ada Dibilang Scoring Scoring Hate Speech Yang Terjadi Scoring Itu Dari Teman-teman Facebook Sendiri Itu Menggunakan Datasetnya Berdasarkan Polisi Apa Apakah Sudah Disesuaikan Dengan Polisi Dan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Kemudian Dalam Membuat Polisi Tersebut Terkait Bahasa Indonesia Saya Hanya Mengomentari Bahasa Indonesia Karena Di Wilayah Indonesia Yang Lagi Kita Fokusnya Terkait Itu Apakah Ketika Facebook Membuat Polisi Ataupun Aturan Ini Juga Melibatkan Pemerintah Di Dalamnya Pemerintah Terkait Tentunya Baik Itu BSSN Maupun Pemimfo Maupun Di bagian Hukum Seperti Itu Mbak Terima Kasih Maaf Kalau Terlalu Tennis Karena Memang Saya Orang Tennis Terima Terima Aku Jawab Aja Nih Bisa Langsung Jawab Oke Pak Rikso Makasih Banget Pertanyaannya Oke Jadi yang Pertama AI-nya Apakah Dalam Bahasa Indonesia Iya Jadi Sebenarnya Ya Kebetulan Dulu Tim saya Didablin Juga Agak Bantu Untuk Set ini Di Awal-awal Jadi Indonesia Jadi Classifier Buat Hujaran Kebenciannya Sudah running Untuk Bahasa Indonesia Juga Karena Waktu itu Sepertinya Kita Menentukannya Berdasarkan Ya Indonesia Kan User Facebook Salah Satu Top Top 5 Top 5 Top 3 Jadi Waktu itu Kita Mau Menjadikan Negara Salah satu Prioritas Untuk Melakukan Buat Mematurnakan Artificial Intelligence Dalam Bahasa Indonesia Jadi Kita Masukinnya Juga Kata-katanya Dan Segala Macem Setupnya Itu Waktu itu Bersama Tim Yang Orang Indonesia Bisa Bahasa Indonesia Jadi Yang Pertamanya Jawabannya Iya Yang kedua Scoring Buat Hate Speech Yang Dipakai Dataset Polisinya Dari mana Apakah Hukum Negara Itu Di Take Into Consideration Jawabannya Kebijakan Kebijakan Satu-satunya Yang Dipakai Adalah Kebijakan Yang Ada Di Standar Komunitas Yang Tadi Saya Presentasikan Pak Kita Tidak Punya Set Kebijakan Hate Speech Spesifik Buat Indonesia Karena Kebijakan Kita Berlakunya Globally That Being Said Tapi Ada Beberapa Operational Guidelines Yang Bisa Berlaku Di Negara-negara Masing-masing Dan Inilah Makanya Tadi Yang Saya Sebut Ada Tim Internal Facebook Yang Orang Indonesia Berbahasa Indonesia Yang Kadang-kadang Bisa Meng-operationalkan Kebijakan Global Ini Lebih Baik Kepada Orang-orang Yang Review Konten Dan Kepada Tim Engineer Yang Megang AI Apakah Hukum Negara Di Take Into Consideration Ini Sekalian Jawab Pertanyaan Yang Terakhir Pak Riksan Jawabannya Adalah Kita Mengambil Feedback Sebanyak Mungkin Dari Stakeholder External Termasuk Pemerintah Kami Juga Ada Tim Yang Base Di Jakarta Yang Tektokan Sama Banyak Kementerian Termasuk Dalam Kominfo Dan Tim Inilah Yang Kadang-kadang Bisa Ngobrol Dan Mungkin Mendengar Feedback Dari Kominfo Tapi Again Ketika Itu Dibawa Ke Level Tim Konten Polisi Tim Saya Yang Nulis Polisi Dan Kita Harus Memperdebatkan Itu Bersama Dengan Tim Konten Polisi Secara Global Karena Kadang-kadang Ya Hukum Satu Negara Mungkin Tidak Berlaku Di Negara Lain Jadinya Aneh Mungkin Yang Perlu Saya Jelasin Juga Sedikit Kenapa Polisinya Harus Global Kenapa Enggak Per Negara Aja Sebenarnya Alasannya Lebih Teknik Lagi Alasannya Lebih Ke Enforcement Level Tadi Kan Saya Sebilang Kita Punya Konten Moderator Di Dunia Ini Lebih Dari 15 ribu Dan Untuk Memastikan Bahwa Apabila Mereka Melihat Konten Yang Sama Topik Nya Sama Mereka Semua Harus Ambil Keputusan Yang Sama Exactly Dan Itulah Satu-satunya Cara Untuk Memastikan Dari Pihak Yang Lebih Tinggi Bahwa Kita Konsisten Meng Apply Polisinya Jadi Apabila Ada That Being Said Kita Juga Ada Kebijakan Yang Juga Ini Bisa Mas Akses Dari Transparency Report Kadang-kadang Kita Bisa Melakukan Apa Yang Disebut Geoblocking Apabila Ada Request Dari Pemerintah Misal Geoblocking Itu Maksudnya Apabila Kita Menggejoblock Kontennya Di Indonesia Maka Orang-orang Di Indonesia Tidak Akan Bisa Melihat Konten Tersebut Tapi Kalau Saya Di Singapura Sekarang Saya Lihat Konten Itu Masih Bisa Misalnya Ketika Pemilu 2019 Indonesia Kita Ada Blackout Period Sebelum Pemilu Berapa 3 hari 5 hari Kita Ada Blackout Period Dimana Politician Tidak Boleh Kampanye Lagi Masa Tenang Ega Bahasa Indonesia Masa Tenang 3 hari 3 hari Sebelum Jadi Ada Masa Tenang Bawas Lu Bilang Ke Facebook Facebook Ketika Masa Tenang Ini Pokoknya Tidak Boleh Ada Politician Kampanye Kampanye Ini Kebijakan Khusus Di Indonesia Jadi Ketika Itu Kami Melakukan Geoblocking Jadi Begitu Ketemu Konten Politician Yang Kampanye Di Masa Tenang Kita Geoblock Jadi Yang Di Indonesia Tidak Bisa Ngeliat Contoh Lainnya Mungkin Di Jerman Denial Holocaust Itu Ilegal Itu Tidak Diperbolehkan Oleh Negaranya Oleh Karena Itu Apabila Ada Konten Holocaust Denial Yang Berasal Dari Jerman Kita Geoblock Jadi Orang Di Jerman Tidak Bisa Akses Tapi Kita Di Indonesia Masih Bisa Lihat Kayak Gitu Jadi Kadang 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 Ada Exception Seperti Itu Kalau Mau Lebih Banyak Detailnya Ini Juga Tadi Aku Dibilang Kalau Di Google Transparency Report Facebook Itu Keluar Kok Ada Summary Berapa Banyak Legal Risk Dari Tiap Negara Yang Kita Komplai Dari Tahun-tahun Kemarin Dan Juga Untuk Indonesia Ada Summary Sedikit Jadi Bukan Seingat Saya Bawaslu Itu Satu Terus Ada Beberapa Case Lain Yang Akhirnya Kita Setuju Bahwa Itu Ilegal Kita Geoblock Di Indonesia Mudah-mudahan Menjawab Oke Baik Terima kasih Ega Kemudian Kita Ada Lagi Lanjutan Pertanyaan Dari Dosen HIUI Yang Merupakan Teman Seangkatannya Ega Yaitu Mbak Aira Ya Kepada Mbak Aira Dipersilakan Jangan Reunion Tapi ya Mbak Aira Oh Aira Enggak Ngomong Halo Iya Hai Ya ampun Aku kira Enggak akan Dikasih Ini Dikasih Masuk Ke Dalam Ininya Bakal Dibacain Doang Hai Ega Apa Kabar Jangan Reunion Jangan Reunion Terima Banget Ya Udah Mau Jadi Pembicara Disini Ya Biar Reunion Yang Gak Lama-lama Jadi Sebenarnya Gue penasaran Terkait Tadi kan Ada Ini ya Apa namanya Terkait Ada AI-nya Dan lain-lain Apalagi Untuk Misalnya Apa namanya Konten-konten Yang kemudian Berhubungan Dengan Terorism Dan kemudian Kejahatan-kejahatan Lain yang Sifatnya Harmful Untuk Misalnya Orang-orang Lain Yang Mau gue Tanyain Ini Sebenarnya Pertanyaan Yang Udah lama Jadi debate Di dalam data Security Sendiri Sejauh Apa Kira-kira Ini Facebook Mempertimbangkan Privacy Dari Pemilik Datanya Versus Keamanan Yang kemudian Perlu Ditegakkan Lalu Kemudian Pertanyaan Gue Tadi kan Mungkin Udah Sempat Dibahas Sebagian Terkait Cerjasama Dengan Pemerintah Pernah Enggak Kemudian Pemerintah Ini Meminta Facebook Untuk Membuka Data Polisinya Khususnya Terkait Data Privacy Ketika Ada Misalnya Emergency Measure Yang Perlu Dilakukan Thank you Ra You Great Question Mungkin Aku Bahas Yang kedua Dulu Pernah Enggak Government Minta Buka Data Privacy Jawabannya Pernah Dan Aku Mau Gatel Pengen Share Screen Ini Ada Di Transparency.facebook.com Di Dalamnya Ada Banyak Salah Satunya Ada Ini Juga Government Request For User Data Background Conteks Facebook Hanya Keluarin User Data Kalau Misalnya Yang Tadi Kayak Kamu Bilang Kayak Super Urgent Dan Kayak Mereka Punya Legal Dan Important Basis Kita Punya Tim Law Enforcement Yang Secara Spesifik Bahas Ini Jadi Disini Mungkin Bisa Buka Sendiri Sebenarnya Cukup Menarik Ada Berapa Request Dan Berapa Kali Pemerintah Globally Berapa Kali Mereka Request Dan Berapa Kali Kita Comply Cuman Kayaknya Ini Bisa Di Baik Country Jadi Di Indonesia Ini Juli Sampai Desember 2019 Jadi Bisa Dilihat Berapa Kali Mereka Request Dan Berapa Kali Request Yang Akhirnya Kita Comply But Basically Quick Answer Adalah Kadang-kadang Iya Apabila Ada Legit Law Enforcement Issue Yang Kedua Dan Jadi Untuk Jawa Pertanyaan Satu Lagi Juga Adakah Kerja Sama Penaga Hukum Yes Jadi Tim Law Enforcement Kami Kayaknya Tektokan Sama Polri Juga Tektokan Sama Agensi Lainnya Berhubungan Dengan Yang Ini Spesifik In terms Of User Data Dan Privacy Yes Apalagi Setelah Masih Ntar Kebahas Cambridge Analytica Kita Taking Privacy Concern Apalagi Setelah Ada Data League Jadi Kita Beneran Invest Untuk Ngeaudit Semua Third Party Developer Yang Punya Akses Ke User Data Kita Tapi In terms Of Tadi Pertanyaannya Aira Menarik Antara Privacy Versus Keamanan Ini Juga Kita Debatin Internally For A While Tapi Jadinya Safety Itu Selalu Jadi Top Priority Tapi Privacy Juga Kita Berusaha Ngebalance Salah Satu Cara Kita Ngebalance Adalah Misalnya Kalau Misalnya Again Misalnya Saya Ngereport Kontennya Mas Darang Terus Nyampe Ke Human Reviewer Jadi Yang bisa Dilihat oleh Human Reviewer Itu Sangat Terbatas Terhadap Yang Yang dibutuhkan Kasarnya Saya Juga Gak Perlihat Detailnya Tapi Gak Akan Keluar Mas Darang Lahirnya Dimana Tanggal Berapa Dan Segala Macem Karena Itu Tidak Relevan Terhadap Reviewing Prosesnya Jadi Mungkin Yang Akan Keluar Contennya Mungkin Namanya Mas Darang Karena Kadang-kadang Untuk Bullying Polisi Kita Harus Match Nama Dulu Untuk Bisa Take Contennya Untuk Beberapa Polisi Yang Spesifik Jadi That's In a way Kita Berusaha Ya Privacy Is An Important For Us Dan Juga Mark Mark Teman Baik Mark Zuckerberg What's Apa nih Jadi Mark Zuckerberg Ngumumin Di In the future Sekarang Kita Lagi Mau Bikin Supaya Semua Messenger Apps Di Family Apps Kita Semuanya Encrypted Jadi Whatsapp Kan Emang Udah Encrypted Tapi Dia Punya Visi Supaya Nanti Diintegrasiin Semua Messenger Facebook Sama DM Instagram Semuanya Bakal Jadi Encrypted Again Karena Privacy Isu Kita Pengen Orang-orang Bisa Express Theirself More Freely And What So Ya Ada Bunch Of Efforts Dimana Kita Make Sure Bahwa Kita Protect User Privacy Jadi Quotnya Si Mark Terakhir Dia Dia Juga Bilang Kayak Kalau Kita Nggak Bisa Karena Facebook Kan Ditrust User Kan Entrust User Data Ke Facebook Kalau Kita Nggak Bisa Protect Itu Dan Kita Tidak Tidak Pantas Untuk Memberikan Service Ini Asik Asik Sekali Pembahasannya Sangat akrab Dengan Pak Mark Sepertinya Oke Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sepertinya Bisa Saya gabung Karena Kurang lebih Topiknya Sama Yaitu Mengenai Undang-undang Yang ada Di Indonesia Jadi Ada Pertanyaan Dari Guntur Alumni HI Lulusan Angkatan 2011 Alumni 2011 Angkatan 2011 Jadi Kalau Guntur Itu Bertanya Mengenai Untuk Kedua Pembicara Baik Mas Ito Maupun Ega Bagaimana Seharusnya Negara Mendekati Isu Enkripsi Karena Kan Ada Perdebatan Baik Dari sudut Pandang Perusahaan Teknologi Maupun Sudut Pandang Negara Antara Privacy Versus Human Security Jadi Bagaimana Antara Privacy Bisa Dilindungi Tapi Over Surveillance Dari Negara Juga Bisa Dihindari Itu Pertanyaan Yang Bisa Disambungkan Juga Dengan Pertanyaan Dari Pak Nurul Alumni KSIUI 2015 Yang Juga Menanyakan Bahwa RUU Keamanan Dan Ketahanan Cyber Itu Mentok Karena Resistensi Dari Beberapa Kompok Yang khawatir Pemerintah Dan Negara Akan Mengganggu Privacy Jadi Bagaimana Dengan Baik Dari sudut Facebook Atau Sudut Keilmuan Bagaimana Kebijakan Pengaturan Keamanan Cyber Di Indonesia Saat Ini Jika Dibandingkan Negara Lain Yang Kira-kira Bisa Dijikan Contoh Sebagai Pertanyaan Yang Cukup Berkaitan Baik Untuk Mas Ito Dulu Mungkin Yang Lebih Paham Dengan Undang-Undang Keamanan Cyber Dan Bagaimana Penerapannya Diskusi Apa Saja Yang Sudah Terjadi Dan Mengapa Mentok Sampai Sekarang Tapi Hati-hati Mas Jangan Sampai Dari Yang RUU Undang-Undang Cybernya Dulu Kalau Kita Bicara Menemukan Titik Temu Itu Kan Agak Ada Beberapa Variasi Yang Bisa Dikatakan Kalau Kita Pakai Dalam Konteks Yang paling Ekstrim Cina Dimana Mereka Akan Selalu Mengatakan State Security Itu Nomor Satu Nomor Satu Yang lain Tidak Ada Ada Model Itu Tapi Ada Model Yang Lebih Banyak Memberikan Porsi Pada Kebebasan Individu Inggris Itu Kan Salah Satunya Yang Polisenya Itu Lebih Mengedepankan Kebebasan Insaninya Untuk Mengutarakan Pendapat Untuk Kemudian Menyampaikan Hal-hal Yang mereka Gendaki Dan Itu Ada Nah Kalau Nanti Kita Balik Dalam Konteks Di Indonesia Rasa-rasanya Kita Juga Harus Realistis Dengan Kondisi Kayak Gini Kita Itu Kan Baru Bergerak Ke Arah Negara Demokrasi Artinya Kita Masih Punya Banyak Kalau Istilah 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 Trauma 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 Itu Salah Satunya Terkait Dengan Kalau Ada Hal Yang Dekat Dengan Tentara TNI Militer Atau Dekat Dengan Kepolisian Kita Punya Kecenderungan Untuk Mengatakan Bahwa Itu Melanggar Melanggar Kebebasan Kita Artinya Kalau Kita Memberikan Porsi Yang Lebih Besar Pada Mereka Termasuk Nanti Dalam Perdebatan Soal Cyber Juga Sama Nah Dari Situ Sebetulnya Yang Saya Pahami Kalau Kita Mau Bicara Kan Yang Salah Dengan Yang Kurang Pas Sebetulnya Dalam Proses Rumusan Undang-undangnya RUU Itu Sebetulnya Sebisa Mungkin Sebanyak Mungkin Melibatkan Semua Stakeholdernya Artinya Dari Situ Transparansi Itu Menjadi Penting Jadi Bagaimana Kemudian Teman-teman Yang Lebih Keras Suaranya Menolak Itu Diajak Bicara Konsennya Ada Dimana Sebetulnya Kalau Memang Konsen Mereka Adalah Ketidakyakinan Bahwa Aturan Tersebut Itu Akan Bisa Meganggu Bagaimana Mereka Mengekspresikan Pendapat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ya Itu Yang Di-address Jadi Artinya Saya Selalu Merasakan Kalau Kita Bicara Soal RUU Itu Soal Perbincangan Politik Sebetulnya Jadi Whether you like it or not Ya ngomonglah Ngobrol Satu sama lain Itu 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 Akan Bisa Dari Situ Kita Akan Bisa Nemu Titik Temunya Kalau Kaitannya Sebetulnya Hanya Dengan Komunitas Dengan Sifil Sosietinya Pertanyaannya Guntur Yang mungkin Agak Tricky Karena Ini kan Kita Tidak Hanya Bicara Soal Bagaimana Interaksi Antara Pemerintah Dengan Sifil Sosietinya Dengan Masyarakatnya Tapi Juga Bagaimana Interaksi Antara Pemerintah Dengan Korporasi 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 Besar Kalau Kita Bicara Encrypsi Ada Perdebatan Soal Privacy Dengan Surveillance Iya Tapi Teknologi Itu Juga Punya Limit Teknologi Punya Limit Jadi Artinya Saya Terus Tidak Terlalu Paham Artinya Sekarang State Of The Art Teknologinya Itu Kayak Apa Tapi Teknologi Itu Sebetulnya Sesuatu Yang Kita Ciptakan Jadi Dia Desain By Men Dia Itu Didesain Oleh Kita Oleh Manusia Nah Dari Situ Sebetulnya Perdebatan Soal Pada Titik Mana Privacy Dengan Surveillance Itu Dilakukan Itu Tetap Ada Di Titik Kitanya Di Orang Orang Artinya Kalau Kita Misalnya Bersepakat Bahwa Oke Kalau Kita Ngomongin Soal Nama Ibu Gak Boleh Itu Kalau Dalam konteks Indonesia Akan Make Sense Kenapa Karena Dalam konteks Indonesia Kalau Kalian Atau Kita Buka Tabungan Ibu Yang Ditanya Jadi Itu Hal-hal Yang Bisa 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 Dikasih Titik Bisa Di Pertemukan Dan Meskipun Saya Sebetulnya Terus Terang Tidak Terlalu Percaya Dengan AI Tidak Percaya Itu Begini Tadi Saya Sampaikan Ke Ega Salah Satu Problem Dengan Artificial Intel Legend Itu Sebetulnya Dia Sok Pinter Belum Tentu Dia Pinter Beneran Jadi Artinya Ada Flow-nya Juga Jadi Dia Tetap Punya Kelemahan Kelemahan Jadi Dari Situ Yang Tadi Saya Menyebut Sebagai Kalau Yang Kayak Gini Itu Kan Intentional Jadi Ini Ancaman Yang Kita Ini Tidak Ada Yang Mendesain Kita Yang Ada Di Cyberspace Itu Tidak Tidak Menghendaki Melakukan Itu Tapi Teknologinya Memang Punya Masalah Sekomplet Apapun Sebagus Apapun Dia Punya Masalah Nah Ini Kan Menimbulkan Ada Ancaman Ancaman Yang Datang Dari Itu Tapi Tetap Lepas Dari Problem Tersebut Saya Masih Tetap Melihat Bahwa Oke Kita Tetap Bisa Ketika Kita Bicara Soal Enkripsi Yang Paling Penting Bagi Saya Sebetulnya Gawerninya Kayak Apa Si Siapa Yang Punya Kewenangan Untuk Menentukan Bahwa Oke Domainnya Disini Dan Kalau Kita Ada Dalam Konteks Negara Demokrasi Semua Stakeholder Tetap Punya Tapi Untuk Pengaturan Untuk Pengawasan Dan Seterusnya Dalam Konteks Indonesia Kita Sudah Punya Badan Sandi PSSN Jadi Itu saja Template Itu yang Dijalankan Tapi Again Kalau Kita Ngomongnya Perdebatan Soal Ini Mandat Dimana Bagi Saya Ya Politik Itu Nggak Ada Buat Saya Itu Nggak Ada Kaitannya Sebetulnya Dengan Dengan Isu Cyber Security Tapi Itu Ada Kaitannya Dengan Kelompok A Mau Cyber Security Itu Versi Yang Mana Dan Selepas Karena Kalau secara Akademik Nggak Ada Definisinya Beragam Banget Definisinya Beragam Kita Mau Ngomong Gimana Itu Terima kasih Mas Ito Ega Ada Tanggapannya Untuk Konteks Ini Untuk Melengkapi Mas Ito Dan Dari sudut Pandang Facebook Dan Ega Sendiri Tentunya Mas Itu Aja Cuman Kalau Dari Facebook Tadi Saya Udah Bahas Dikit Justru Kita Mau Go For Encryption Buat Messaging Services Tentunya 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 Facebook, karena takutnya kalau nge-encrypt ini ntar lebih susah nge-catch bad actor, tapi pada intinya kita akhirnya jalan tengahnya adalah ya kita akan berusaha buat nge-encrypt karena kita mau protek individual safety dan privacy di sini, tapi juga akhirnya Facebook invest di tempat lain, jadi kita bakal kerjasama mungkin lebih banyak sama pihak eksternal juga buat bantu investigasi dan cari konten-konten buruk misalnya yang berhubungan sama terorisme kita mau invest lebih banyak mungkin engineer buat AI-nya, pokoknya kita udah kepikiran beberapa plan supaya walaupun ada encryption karena privacy itu penting untuk user kita, tapi juga di sisi lain kita compensate dengan melakukan hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan teknologi dan artificial intelligence kayak gitu aja sih tambahannya oke, terima kasih Ega selanjutnya kita masih banyak pertanyaan tapi ada beberapa juga yang bisa digabung kembali kali ini ada pertanyaan dari Aji Wulan dari dari HI Universitas Bakri ada dari Armando Ervando dari Universitas Merdeka Malang dan Revin dari dari HIUI ada pertanyaan mengenai sejauh mana sih AI atau AI itu bisa dipercaya dan sejauh apa bisa berfungsi karena kan ada konsep-konsep seperti misalnya khilafah atau HTI atau komunisme atau propaganda atau hal-hal lain yang belum tentu bisa ditangkap oleh AI apakah itu hanya sebagai backbone-nya saja atau tetap harus sejauh apa manusia berperan di situ kemudian juga dari konteks kebebasan berpendapat kebebasan bersuara sejauh mana suatu hal itu dianggap sebagai free speech atau kebebasan berbicara dan sejauh mana itu dianggap sebagai mengancam keamanan atau ketahanan negara karena kan bagaimanapun setiap negara memiliki pandangan berbeda-beda bagaimana sebaiknya dari segi keamanan insani kita melihat betapa luasnya kebebasan berbicara ini untuk hal-hal yang sangat sensitif untuk masita dulu mungkin ya darang makasih mungkin nanti kalau yang terkait dengan bagaimana artificial intelligence itu dipakai di facebook Ega bisa menjelaskannya ya tapi begini kalau pertanyaannya adalah seberapa jauh sebetulnya artificial intelligence bisa dipercaya kalau secara konseptual di dalam kajian tentang teknologi dan keamanan itu ada dua sebetulnya paradigmanya sebenarnya namanya technological determinism jadi ada keyakinan bahwa teknologi itu memainkan peran untuk menentukan banyak hal dia akan mengubah the course of history jadi bagaimana dia mengubah sejarah dan seterusnya tapi sekali lagi dia juga tidak tunggal artinya ada yang memang cenderung mengatakan bahwa dunia bisa diatur dengan artificial intelligence dunia bisa diatur dengan teknologi tapi ada juga yang akan mengatakan enggak ada beberapa hal yang akan sangat human yang artificial intelligence gak akan bisa mendeteksi mau secanggih apa dia dibuat saya sih selalu menekankannya begini kalau kita bicara dalam konteks teknologi termasuk juga kalau bicara dalam konteks sains dia akan lahir dari kita lahir dari hasil pemikiran manusia jadi saya selalu mengatakan emaknya itu juga kita sebetulnya dia enggak muncul begitu saja teori gravitasi meskipun itu sudah ada fenomenanya dari zaman dulu tapi ya sebelum Newton mendefinisikan hal itu kemudian merumuskannya belum ada yang melakukannya termasuk juga dengan penciptaan alam semesta artificial intelligence pun juga sama bahwa itu kan define by man mau apa yang kita taruh di situ teknologi kayak apa kalau misalnya kita ngomong indikator-indikator kayak apa untuk mendeteksi sesuatu ya itu kan datangnya dari manusianya dari kitanya jadi saya selalu punya bayangan bahwa ya sebagus apapun teknologi itu masih tetap harus diimbangi dengan sisi manusianya problem yang kadang muncul adalah manusianya itu tertelan oleh teknologinya ya jadi kan oke manusia harus beradaptasi dengan teknologinya ya zaman saya mungkin zamannya facebook anak saya sekarang kayaknya udah gak mainan facebook mainannya udah tiktok ya itu kan termasuk bagian dari adaptasinya tapi bukan berarti kehidupannya itu didefinisikan oleh teknologinya supposedly ya seharusnya kan kesana jadi artinya masih ada ruang-ruang makanya tadi saya agak agak happy ketika tadi Ega menjelaskan bahwa di facebook meskipun mereka memberikan porsi yang besar pada artificial intelligence tapi masih ada pemeriksa manusianya jadi artinya tetap ada ruang untuk itu tetap ada nah itu buat saya itu menjadi hal yang yang make sense yang bagus sebetulnya untuk bisa dilanjutkan saya terus terang gak kebayang kalau misalnya kita betul-betul bergantung pada teknologi untuk mendeteksi segala hal kan nanti akhirnya kan kita berpikirnya kayak kita nonton film science fiction Hollywood itu terkait dengan artificial intelligence nah yang kedua yang terkait dengan kebebasan berpendapat ini sebetulnya kan pertarungan yang lebih besar antara kalau kita mau bicara soal human security kita memperdebatkannya dengan national security atau keamanan negara itu ketemunya dimana kalau bagi saya yang kebetulan saya termasuk tradisionalis makanya tadi kalau Ega menyebut dirinya murtad karena kebetulan kan dulu dia masuk ke kajian keamanan dan sangat state security sangat teknikal jadi kalau bagi saya sebetulnya yang namanya negara itu harus bisa jadi provider security-nya dia yang harus bisa memberikan jaminan keamanannya meskipun saya cenderung keras pada pemahaman konseptual tentang national security saya bisa memahami ketika dalam beberapa kasus dimana negara tersebut tidak bisa menyediakan jaminan keamanan atau mereka bertindak keras menyakiti warga negaranya oke boleh ada intervensi boleh ada pengaturan tapi itu sesuatu yang sekali-sekali jadi dia tidak untuk dipatenkan itu logika yang selalu saya pegang sama halnya dengan kebebasan berpendapat kalau kita bicara soal kebebasan berpendapat apakah individu itu boleh memberikan pendapatnya iya tapi kan kita punya kesepakatan bersama tentang negaranya tentang bagaimana kita mau mengatur negara ini itu kan sudah jadi rambu-rambu yang clear kalau bagi saya kecuali nanti negara memutuskan untuk apa tadi kalau dalam pertanyaan tadi kan pertanyaannya Guntur kan yang offer apa namanya surveillance itu baru kita akan mengatakan bahwa kalian terlalu berlebihan kesepakatan kita gak disini tapi kesepakatannya itu yang harus kita bangun yang harus kita temukan kalau bagi saya problem dengan negara lebih sederhana akan lebih rumit sebetulnya kalau pertanyaannya diarahkan ke private sector seperti Facebook tadi itu jadinya lebih rumit karena mau bagaimanapun mereka tidak punya kewenangan untuk ngatur individu kecuali di ruang yang mereka punya kecuali di cyberspace itu di luar itu kan enggak tapi orang itu kan enggak cuma hidup di cyberspace orang itu juga hidup di ruang yang nyata dan di ruang yang nyata yang punya kewenangan untuk memantau kemudian untuk memberikan support sistem dan seterusnya itu tetap negara jadi dari situ akan timbul pertanyaan kalau misalnya tadi kita bicara dalam konteks Facebook titikmu dimana titiknya itu ada dimana jadi saya bergeraknya ke situ kalau dari saya itu yang menurut saya penting untuk dibicarakan silahkan Mas Darang Mbak Ega mungkin akan lebih panjang Mbak Ega tentang AI-nya mungkin dan juga tentang gimana kebebasan berbicara itu dilihat dari titikmu Facebook iya terima kasih Mas Darang yang AI sebenarnya tadi Mas itu udah jawab kalau dari kita sendiri AI mungkin enggak akan bisa menjadi backbone karena lagi seperti yang Mas itu bilang pada intinya yang ngebikin AI adalah engineer dan yang ngelatih AI adalah kalau AI-nya yang mau nge-capture konten bahasa Indonesia yang ngelatih AI adalah orang-orang berbahasa Indonesia yang memahami hate speech di Indonesia dan itu akan maintenance-nya bakal kasarnya mungkin ya seterusnya karena kita mau memastikan AI-nya nangkepnya konten yang benar kalau misalnya hate speech-nya tahun ini topiknya lebih ke minority group A tiba-tiba tahun depan ada isu yang lebih besar kita mau classifier-nya juga nge-catch isu yang gede yang berhubungan sama hate dan disitulah makanya manusia bakal ada di sana somewhere untuk make sure bahwa AI-nya oke jadi peran reviewer manusia kalau menurut saya bakal tetap ada porsinya tapi harapannya kalau AI-nya tambah pintar bakal less painful lah buat si manusia-manusia ini last work karena kalau mereka tambah pintar kayak gitu yang kedua mengenai free speech versus state security ini saya mau jawab sebagai alumni UI aja gak ada hubungannya sama Facebook karena kayaknya kalau Facebook Mark baru kayaknya tahun lalu pada tahun lalu dia udah make speech yang sangat jelas di Georgia University kayak Facebook adalah untuk free speech karena ya itu menurut Facebook menurut Mark kita harus protek itu dan segala macem dan saya share sentimennya cuman komen yang ini spesifikly saya mau kasih sedikit komentar sebagai orang yang dulu peng serat garis keras dan mohon maaf lahir dan batin semua ada Mbak Diris menghilangkan kemertatannya dulu ya iya disclaimer dulu buat Mbak-Mbak Mas-Mas yang realis garis keras Mbak Diris bantuin aku kalau aku dimarahin cuman kayaknya kalau sekarang saya mikirnya kita percaya bahwa oh mungkin ancaman terhadap negara as in state itu important kayaknya menurut saya sekarang itu cuman bisa fly under the assumption bahwa state ini rasional takut rasional the entire time ini gak ada hubungan sama Facebook tapi ya observasi aja sebagai orang biasa kayak kadang-kadang leader of the state bisa jadi enggak serasional itu misalnya ya di negara-negara yang less demokratik misalnya kan kita gak tahu apa yang bagi mereka adalah yang mengancam state bagi mereka mungkin adalah political speech yang di negara lain biasa aja gitu dan saya dan saya sebagai orang biasa yang kebetulan kerja di Facebook kadang-kadang mikirnya well mungkin tech company walaupun private dan not gonna lie to some extent service oriented profit oriented tapi mungkin dengan itu apa ya mereka bisa sedikit lebih accountable daripada state di negara yang tidak demokratis yang mungkin tidak serasional itu pemimpinnya dan mungkin tujuan mereka hanya mau sensor-sensor aja supaya gak ada criticism terhadap mereka misalnya kayak gitu jadi saya lebih sedikit apa ya jadi mungkin sekarang saya lebih kritis aja melihat kayak konsep state dan keamanan state unless it's something yang bener-bener kayak real world harm dan bisa didefine kayak kalau misalnya ancaman terhadap state adalah terorisme atau child sexual exploitation itu juga adalah ancaman yang secara objektif mengancam semua orang di dunia dan juga Facebook juga gak mau lah ada konten-konten ini karena kita pengennya ini platform yang aman dan orang-orang bisa pakai buat share-share foto masakan dan konek sama keluarga bukan buat yang lain-lain jadi tergantung sedikit dengan ya kita what state are we talking about dan kayak jenis ancaman negara yang we're talking about itu kayak gimana karena ya di beberapa negara mereka ngepresurnya mungkin cuma lebih buat supaya political speech-nya gak banyak which sebagai orang biasa personally I would fight for freedom of speech kalau misalnya konteksnya kayak gitu baik wow luar biasa jawaban sebagai orang biasanya ya berbeda sekali dengan jawaban sebagai buddha korporat sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir kebetulan waktu juga sudah selesai akan kurang lebih akan selesai 5-10 menit lagi pertanyaan terakhir dari Sigit juga teman seangkatannya Ega yaitu mengenai peran aktor non-negara seperti MNC dan individu yang mengikis kedaulatan negara di ruang cyber dengan asumsi bahwa ruang cyber adalah common resource pool bagi tiap aktor di dalamnya setiap negara memiliki strategi dan kebijakan yang berbeda dalam mengatasi tantangan dari MNC dan individu maupun kelompok-kelompok non-negara lainnya nah baik menurut Mas Ito dan menurut Mbak Ega bagaimana negara hendaknya menegosiasikan kewenangan dalam menentukan objek keamanan apabila bersinggungan dengan aktor-aktor non-negara di ruang cyber soalnya kan pasti selalu ada benturan kepentingan antara aktor non-negara dengan negara untuk ini mungkin ke Mas Ito dulu yang sekali lagi lebih paham mengenai para negara ketika negosiasi dengan non-negara makasih Mas Darang kalau kalau kita bicaranya cyberspace itu kan ya the real wild west jadi artinya sampai saat ini juga banyak yang mempertanyakan sebetulnya negara bisa ngapain di cyberspace seberapa jauh negara bisa ngatur hal-hal tersebut saya sih sebetulnya kalau kita bicaranya dalam konteks cyberspace akan cenderung lebih realistis itu dalam konteks begini ada hal-hal yang mungkin bisa diatur oleh negara tapi ada banyak hal juga yang negara mau berusaha sekeras apapun juga gak akan bisa mengendalikannya jadi bagi saya sebetulnya bisa ada peran negara dalam konteks tadi kalau dalam konteks Indonesia negara punya sistem regulasinya kalau bisa sistem regulasinya itu yang gak tabrakan karena kadang-kadang di Indonesia kan aturan-aturan suka nyelip satu sama lain jadi itu yang perlu dilakukan sehingga setidaknya ada kepastian jadi proses itu ada jadi kalau individu misalnya melakukan sesuatu di katakan di Facebook dia tidak hanya ketemu dengan standar komunitasnya Facebook tapi dia juga tetap harus ingat bahwa meskipun dia itu melakukan aktivitas di ruang yang lebih maya tapi dampaknya juga bisa lari ke dunia yang lebih nyata nah ini yang yang perlu untuk kemudian diatur tapi kalau negara berusaha untuk mengendalikan unless kita itu jadi kayak Cina boleh lah artinya unless kita jadi negara yang memang demikian demikian kuat dan kita memang punya prinsip untuk itu ya Mongol tapi kan kita sudah bersepakat kuat di bagian mananya nih mas itu yang memang resourcenya memang memadai memang memadai untuk itu dan memang punya komitmen artinya kalau kita kan komitmennya sudah pasti gak kesana komitmennya kan kita akan jadi negara demokrasi dan kalau kita jadi negara demokrasi ya to certain extent negara tetap harus memberikan ruang yang besar pada individu-individunya itu jadi itu tadi yang saya bilang meskipun saya kadang dianggap terlalu state centric tapi saya juga paham betul bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang state itu memang gak punya kapasitas untuk ngatur dan kalau state itu gak punya kapasitas untuk ngatur ya ya sudah mau digimanain termasuk ya kadang-kadang state itu juga suka agak nakal juga jadi ya kadang-kadang dia ya kan gak nyaman juga kalau individu kemudian disurveillance oleh negaranya sendiri itu kan itu juga bukan sesuatu yang baik artinya balik lagi karena kita udah sepakat bahwa kita gak akan jadi negara yang kayak gitu itu itu kalau dari saya tapi mungkin Ega bisa bisa lebih clear tadi jawab soal yang perusahaan multinasionalnya silahkan apa ya pada intinya Git si Git kan ya itu dari si Git kok iya pada intinya Git kalau dari MNC perspektif akhirnya kayaknya moral compass yang bikin kita nge-define semua kebijakan dan bagaimana kita kerja sama negara ya adalah pengguna human rights dan safety kayaknya yang penting karena kita kan gak punya clear legislation kayaknya gak legal kita gak bisa apa-apa jadi kayak I can assure you a lot of times kalau misalnya itu berhubungan sama real world actual harm yang tadi saya udah bilang in many in many many scenarios kayak MNC itu bakal bekerja dengan senang hati dengan pemerintah misalnya salah satunya tadi yang lupa saya bilang berhubungan sama terorisme kayak Facebook itu nge-initiate apa ya namanya saya lupa Facebook itu nge-initiate GiveCT so Global Internet Forum to Counter Terrorism jadi itu mulanya dulu Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube ya karena ada a shared vision bahwa terorisme is bad apalagi abis Christchurch kita kerja sama pemerintah New Zealand juga kayak untuk bahas terorisme jadi pada intinya kalau misalnya isunya adalah yang berhubungan sama user safety dan itu universally agreed bahwa ini adalah sesuatu yang buruk dan harus di-prevent kemungkinan gesekan antara MNC dan state menurut saya itu bakal kecil-kecil banget dan juga sekarang karena Facebook jangan govern dirinya sendiri dong harus open buat feedback dari semua orang sekarang udah ada tim saya namanya content policy kita nulis policy di atasnya itu udah ada oversight board yang tadi di awal saya jelaskan yang isinya adalah expert-expert dari seluruh dunia yang bisa nge-overturn keputusan tim saya misalnya kita bilang ini hate speeches tapi kalau mereka bilang kayaknya kita perlu debatin soal itu itu mereka bisa jadi kasarnya apa ya mungkin bahasanya mungkin ada kasarnya otoritas yang bisa menyekel yang bisa ajakin debat mencekal mungkin gak mencekal juga ya you know dari pihak yang di luar Facebook yang bisa nge-overwrite keputusan content policy itu menurut saya itu bantu juga buat check and balance tapi dalam termenai state lagi kalau sama negara itu bakal case per case tergantung bersinggungannya dalam hal apa kalau misalnya suatu hari ada negara yang kayak Cina terus dia bilang ke Facebook lu keluarin deh semua data orang-orang yang kritik gue ya kita kan gak akan pernah comply kalau kayak gitu kan again karena moral kompasnya adalah ya user safety dan human rights dan their privacy jadi kayak lumayan case per case oke baik terima kasih banyak Ega untuk jawabannya sekarang kita bisa mulai untuk closing statement penutup dari masing-masing pembicara untuk hari ini pertama dari mas Ito saya berikan kesempatan untuk sepatah dua patah kata penutup oh saya dulu bukan Ega dulu ya dari yang tua dulu mas waduh kesannya kok gak enak banget kalau dari saya begini sebetulnya karena kan kita kita bicaranya soal human insecurity dalam konteks cyber yang patut yang perlu untuk dicatat yang pertama bahwa human insecurity itu real sebetulnya ketika kita bicara dalam konteks cyber kita tidak hanya bicara tadi yang disampaikan Ega dalam konteks bullying kemudian hate speech tapi disitu kan juga ada terorisme kemudian bagaimanapun kan dia juga terkoneksi dengan real worldnya jadi artinya ketika misalnya nih ada yang yang membuli kemudian atau ada yang menyebarkan informasi tidak benar bisa juga nanti berdampak pada real life dari orang-orang atau kelompok atau komunitas tersebut jadi tetap harus ada pengaturannya keberpihahan ke sana bisa tetap ada tapi sejauh mana kemudian dia akan dipertentangkan dengan keamanan negara itu yang menjadi titik perdebatan kita artinya saya juga tidak akan memungkiri bahwa pasti akan ada kelompok-kelompok yang akan mengatakan akademisi-akademisi yang akan mengatakan bahwa enggak peran negara harusnya lebih minimal akan ada beberapa pihak di sisi yang berbeda yang akan mengatakan peran negara itu harus lebih lebih maksimal kalau bagi saya sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks yang praktis itu titik kesepakatan yang kita buat karena ketika kita bicara soal keamanan itu kan suka enggak suka dia enggak selalu harga mati beberapa pemikir di kajian keamanan juga akan mengatakan itu kan politically discuss it jadi dia bisa didiskusikan kok dia contest it dari situ itu poin pertama yang kedua bagi saya yang lebih penting sebetulnya adalah menciptakan mekanisme governance-nya jadi artinya karena kita bicara soal cyber dunia maya yang sedemikian luas sedemikian belum tersentuhnya kita harus mulai memikirkan untuk apa saja nih yang harus kita sepakati untuk kita bangun jadi apakah kita kalau dalam konteks di Indonesia ya undang-undangnya harusnya lari kemana dan itu perlu untuk kita sepakati itu perlu untuk kita kerjakan jangan sampai perdebatan kita itu sedemikian berlarut-larut sampai-sampai kita gak nemu titik temunya karena semakin lama kita gak menemukan titik temu tersebut akan semakin runyam kondisinya karena kan cyberspace itu bergeraknya luar biasa cepat jadi itu itu perlu untuk dilakukan bahwa nanti akan ada perubahan-perubahan ya karakter utama dari teknologi itu berubah artinya suka gak suka kita akan selalu melakukan adjustment kok sama hanya dengan kita mempertanyakan oke keberpihahan pada negara seberapa besar nih sampai titik dimana nih negara boleh melakukan pengawasan terhadap warga negaranya atau domain apa yang harusnya diserahkan pada negara itu juga titik yang selalu bergerak kok itu juga titik yang selalu berubah jadi saya sih tidak akan pernah merasa ragu untuk ya sudah we have to make a decision sekarang kita siapkan regulasi yang kayak apa perkara nanti kemudian 5 tahun lagi tiba-tiba cyberspace itu membludak atau melebar lebih dari sekarang ya kita akan lakukan adjustment lagi ya itu itu secara praktisnya nah kalau secara teorinya sebetulnya kalau bagi saya ini wilayah yang masih under explore ya masih belum belum banyak diteliti kalau di kajian keamanan itu clear banget sebetulnya karena kita selalu mengatakan bahwa perang itu ditentukan oleh teknologi salah satunya jadi dari situ karena dia under explore ya meskipun kayak gitu tapi kan di kajian keamanan juga gak pernah ngomongin soal cyber security-nya kita ngomongin soal perang cyber tapi gak ngomongin soal keamanan cyber itu kan dua hal yang berbeda kan yang satu beneran ngomongin soal perangnya yang disini beneran bicara soal aspek security-nya which is jauh lebih lunak dibandingkan kebicaraan soal perangnya nah ini ini masih under explore jadi artinya secara secara konsep sebetulnya ada banyak ruang untuk membahas hal ini beberapa tulisan terbaru tentang cyber security itu sebagian besar mengarahkannya pada hyper security session jadi bagaimana ini dibangun bagaimana konsepnya dibangun saya sih tidak tidak melihat itu terbatas di sana saja enggak jadi dari situ sebetulnya bayangan saya ya kita sebagai komunitas akademik ya harus tetap memunculkan lagi ya termasuk salah satunya tadi ya menimbulkan yang kalian simpel tipologinya aja sampai sekarang juga belum muncul jadi itu itu kalau dari saya closing-nya di situ terima kasih terima kasih banyak mas Ito atas closing-nya yang sangat jelas dan detail sekarang kita ke Ega untuk closing dari Ega ya closing statement saya kebanting setelah mas Ito closing statementnya bagus banget dipahami pada intinya saya mau reiterate aja bahwa peraturan Facebook standar komunitas Facebook dan AI-nya semuanya itu ya dibikin oleh manusia dan terutama di space kebijakan di space policy-nya it's not perfect and that's why sebenarnya tim saya yang suka engage externally buat dapat feedback juga mengenai kebijakan-kebijakannya jadi it's a work in progress selama-lamanya karena susah untuk bikin semua orang happy tapi sama terakhir pesan sponsor mungkin teman-teman kalau tertarik bisa baca community standardnya itu kayak sebenarnya lumayan menarik karena panjang-panjang dan ada kayak example-example spesifik misalnya dalam bullying dan sebagainya itu menurut saya kalau saya gak kerja buat Facebook I think it's pretty interesting buat di debatin terima kasih terima kasih terima kasih banyak Ega sebagai penutup mungkin dari diskusi hari ini kita bisa melihat bagaimana dalam 35 tahun Departemen HIUI berjalan kita melihat bahwa pemikiran-pemikiran HI semakin berkembang ancaman-ancaman baru semakin muncul bahkan orang-orang yang tadinya di HI belajar mengenai keamanan tradisional taktik perang bisa berubah saat bekerja menjadi mengurusi keamanan insani di bidang cyber sesuatu yang sangat baru untuk penutup hari ini saya juga ingin menjelaskan bahwa seperti yang telah disebutkan oleh Mas Ito tadi mengenai adanya wild-wild west dan under-explored realm di hubungan internasional minggu depan kita akan membahas mengenai human security di perbatasan keamanan dan kesejahteraan dengan pembicara Sandi Nur Ikhwal alumni hubungan internasional UI tahun 2006 yang sekarang merupakan peneliti di P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pembahas akan diisi oleh Mbak Yuni Reti Intarti dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisip UI dan host akan dilaksanakan oleh Mas Agung Norwijoyo yang juga merupakan dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisip UI terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam acara Defining Nurani ke-8 sekarang sampai jumpa minggu depan di Defining Nurani Persembahan 35 Tahun Hubungan Internasional Universitas Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.